selamat menikmati 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 saya Rumunas Prastio masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop dan kita akan masih melanjutkan bahas formula yang ada di DAX kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan formula divide dan saya akan menggunakan file for BI yang sudah saya gunakan di tutorial yang lalu yaitu saat saya menggunakan formula all dan disini saya sudah mempunyai satu data dimana data ini adalah menyatakan jumlah baris data pada satu tabel yaitu tabel airlines dimana posisi ini 150 data sudah posisi terfilter ya dan saya tidak akan bicara lagi terkait penjelasan dari semua yang ada disini saya hanya akan fokus pada formula divide jika kita lihat pada persen jumlah disini saya klik pada measure persen jumlah disini kita lihat dia hanyalah pembagian dari measure dibagi measure yaitu measure baris data dibagi measure baris semua data jadi divide sesuai dengan namanya adalah untuk membagi atau membagi ya istilahnya membagi dua buah value yaitu pembilang dan penyebut ya tetapi keunggulannya apa kita menggunakan measure dengan tidak menggunakan measure maksud saya menggunakan divide dengan tidak menggunakan divide toh juga dengan menggunakan tanda bagi seperti ini pun kita sudah bisa membagi dua buah value yaitu value baris data dan dibagi value baris semua data jadi sintak dari divide jika kita lihat pada apa namanya dokumentasi microsoft ya kemudian kita tuliskan divide kita klik pada dokumentasi microsoft kita lihat oh ya untuk yang tutorial kemarin saya lupa tidak memberikan referensi ini ya untuk divide ini adalah linknya nanti akan saya sertakan di bawah deskripsi tutorial saya ini perform a division and return alternate result or blank on division by zero jadi melakukan pembagian dan menghasilkan alternate result jadi misal hasil pembagiannya tidak sesuai keinginan atau memang error atau apa kita bisa menyajikan value yang lain jika memang blank kalau di di excel mungkin seperti f error ya akan tetapi kalau f error bisa kita gunakan global untuk berhitungan apapun akan tetapi untuk divide ini khusus untuk pembagian saja jadi sintaknya adalah divide dibagi numerator dibagi denominator ya pembilang penyebut ya kemudian alternate result jadi angka yang dibagi kemudian pembaginya kemudian jika hasilnya disini error kita bisa memberikan alternatif yang lain misalnya kita tampilkan 0 atau apa ya kita baca di bawahnya parameternya numerator adalah angka pembagi jadi angka yang dibagi lah yang ngomong denominator adalah angka yang dijadikan sebagai pembagi kemudian alternatif optional value return when division by 0 result in an error jadi kalau error saja ya jika dibagi dengan 0 dia akan menghasilkan error when not provide the default value is blank jadi jika kita tidak menuliskan 0 di alternate nya si duck sini akan memberikan kita hasil berupa blank ya return value nya adalah decimal number jadi skalar bukan lagi tabel jadi ini bisa digunakan pada measure jadi bukan tabel function ya oke kita kembali ke power PA nya jadi kita bisa copy saja yang ada disini ya biar tidak hilang ctrl c kemudian pada keyboard saya tekan escape saya membuat measure yang baru klik kanan kemudian pada Rn saya klik kanan klik pada new measure kita akan sandingkan hasilnya di sebelah PCT jumlah ini ya saya ganti dengan saya paste kemudian saya terus ini saya tulis saja divide divide PCT jumlah jadi kita bisa membedakannya alih-alih saya menggunakan tanda pembagi seperti ini divide adalah kurungnya di video ya divide kemudian buka kurung kemudian pembagi angka yang dibagi kemudian pemisahnya bukan lagi tanda bagi akan tetapi koma seperti ini kemudian angka yang dibagi kemudian pembagi dan parameter ketiga adalah authentic result jadi semisal pembaginya ini adalah 0 kita bisa atau menghasilkan error dari sini kita bisa menuliskan jika memang hasilnya error kita tuliskan saja 0 seperti ini jadi saat hasil perhitungan baris data dibagi baris semua data menghasilkan error maka si DAX akan menghasilkan angka 0 karena kita men-state alternate result nya adalah 0 jika kita tidak men-state alternate value nya alternate result nya maka si DAX akan mengembalikan atau menyaksikan kita angka berupa blank jadi saya tuliskan di sini alternate error alternate result nya adalah 0 kemudian saya tekan enter ya kita juga sandingkan divide divide pct ini saya sandingkan disini kemudian saya pilihkan sedikit ya saya format divide pct ini menjadi percentage kita akan mendapatkan angka yang persis sama karena memang tugas yang dilakukan DAX adalah sama yaitu membagi antara angka yang dibagi kemudian dibandingkan dengan baris semua data atau sebagai pembagi nya kelebihan dari divide adalah kita bisa menyertakan alternate result nya oke sesederhana itu sesimpel itu akan tetapi nanti pada prakteknya kita akan benar-benar membutuhkan si divide ini untuk beberapa macam analisis data ya baik pelan-pelan kita akan terus tingkatkan kemampuan kita terkait formula didak sehingga kita bisa mempraktekkan untuk membuat dashboard atau membuat report sederhana step by step nantinya ya baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan tutorial yang bermanfaat buat rekan-rekan semua silahkan klik tombol subscribe silahkan masukkan kritikan dan hujatan sekalipun ditulis di bawah kolom video atau tutorial saya ini terima kasih atas suatunya teman-teman bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian Power BI Desktop yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!